Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel and welcome back to another Motivational Monday's video Di video kali ini, seperti kalian lihat aku udah berjaket ria, udah dandan karena aku mau keluar sebenernya, tapi aku pikir aku bikin cepet-cepet video karena aku sambil nunggu si Timmy makan sama minum, itu lama banget terus aku pikir yaudahlah, aku juga mau sambil bikin video karena aku pengen sharing tips yang menurut aku bermanfaat banget, especially buat kalian yang selalu kayak menginginkan sesuatu, tapi suka gimana gitu, ah kayaknya gak mungkin ah terlalu besar, terlalu mahal terlalu mewah, terlalu whatever itu ya, so if you are always thinking like that and this is for you, this video is for you tapi teman-teman sebelum itu, jangan lupa like dulu video ini, kalau kalian suka video motivasi-motivasi supaya kalian lebih semangat, penambah semangat ya, apalagi di hari Senin yang biasanya orang-orang itu kayak oh my god, waking up in Monday morning harus pergi kerja atau harus pergi ke sekolah whatever you have to do itu biasanya Monday makanya aku bikin motivational Monday video ini biar kalian lebih semangat dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe karena banyak banget video-video lain di channel aku selain motivasi juga ada masak-masak, makan-makan dan you know chit-chat sama family my family life my daily life gitu lah sama anak-anak so don't forget to subscribe biar aku lebih semangat lagi membuat video-video buat kalian oke jadi sekarang mari kita lanjut ke topik kita kali ini yaitu knowing no one thing more so you can become more jadi menginginkan lebih supaya kalian menjadi lebih oke so if you want more you have to become more but to become more you also have to want more I don't know if that makes sense more, 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 more jadi kalau kalian ingin menjadi lebih seseorang yang lebih apapun itu buat kalian lebih buat you know everybody is different mungkin buat satu orang lebih kaya buat satu orang lebih sehat buat satu orang lebih bahagia di perkawinan mungkin lebih cantik lebih whatever it is for you you want to become more kalau kalian menginginkan lebih maka kalian harus menjadi lebih untuk menjadi lebih kalian juga harus menginginkan lebih jadi ini kayak bolak-balik so intinya kita mari kita bikin simple ya aku mau mengatakan sesimpel mungkin dengan biasanya dengan pengalaman-pengalaman aku sendiri dan ya contoh-contoh seperti itu biar lebih make sense oke oops jadi umpamanya kalau kita menginginkan oh aku ingin kayaknya aku ingin nyetir mobil aku mulai sekarang aku udah udah bosan karena selalu bejubel-jubel sama orang terus kadang gimana lah atau naik motor udah gak mau lagi karena kadang hujan atau apapun itu dan sekarang aku mau upgrade aku mau lebih aku mau menginginkan nyetir mobil dalam arti membeli mobil punya sim dan ini itu oke nah kadang-kadang kalian memikir lagi oh tapi terlalu mahal oh tapi nanti gimana takutnya ini takutnya itu banyak ketakutan so you have to always like do you which one do you want mana yang kamu lebih dimaui apakah ini lebih dimaui maksudnya aku pokoknya mau nyupir no matter what berarti bakal tercapek trust me gak gak masalah mau itu mahal lebih mahal lebih pokoknya apapun itu kalau kalian bener mau itu pasti terjadi contohnya aku ya aku dulu disini bertahun-tahun di London gak pernah nyupir karena I never need it ya dulu lagi aku single gitu kayaknya aku gak butuh lah nyetir mobil disini lagian nyetir mobil juga disini kalau jalan-jalan di kota macet terus terus ya parkir dimana dan juga mahal dan juga bukan hanya beli mobilnya tapi running costnya itu mahal banget gitu ya buat asuransi buat bensin buat pokoknya banyak sekali yang harus dibayar bukan hanya membeli mobil saja udah gitu punya simnya susah banget harus tes ini tes itu dua kali tes ya tes teori sama tes praktisnya juga praktik oke dan tes teorinya itu tiap aku lihat kayaknya susah banget gitu sampai harus tahu jalan ini jalan itu rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya pokoknya kalau kalian tanya orang yang disini mempunyai sim di Inggris itu memang susah I have to say now fast forward teman-teman setelah aku punya anak life is getting more harder and harder karena dengan maksudnya dengan tidak mempunyai mobil karena aku harus selalu you know ngejar bus sama anak sama you know stroller dan kadang-kadang kalau di bus sudah ada dua stroller kita gak dinaikin kalau anaknya lagi tidur terus aku ada belanjaan di bawah stroller jadi aku gak bisa dilipat akhirnya aku nunggu lagi bus yang lain dan itu bikin telat bikin stres kadang aku suka bad mood gitu ya oh my god I wish I'm driving gitu selalu dalam hati itu ih aku mah pengen nyupir pengen nyupir pengen nyupir tapi selalu banyak kayak pikiran lagi ah tapi kan mahal bukan hanya beli mobilnya tapi bayarin suranya bayarin akhirnya itu bertahun-tahun sampai akhirnya Andre lahir itu udah terasa sangat berat banget punya anak lebih dari satu yang si Maxi masih kecil ya masih 3 tahun Andre bayi terus Andre bayi di stroller Maxi juga masih 3 tahun itu masih takut lah takut kemana gitu kalau double trolley aku gak suka karena kegedean tapi kalau single trolley si Maxi kadang juga capek kalau keluar gitu it's all you know kayak drama around it tapi tetep aku tuh tapi kalau nyupir Maxi gini-gini gitu terus aku oke lah Allah aku mau apa bikin apa tuh bikin sim gitu ya aku belajar mulai belajar oh my god susah banget gitu aku kan selama ini udah lama banget gak pernah belajar gitu tau-tau harus ngeliat di komputer apa pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget gitu kayaknya otak aku gak ini itu ditunda lagi ya nah sampai suatu hari aku bawa stroller ngantar Maxi ke sekolah terus aku nunggu bus dingin banget di winter hujan aku nunggu bus bawa payung lama banget itu deket sekolah aku itu bukan deket sekolah deket sekolah Max itu dulu si bus stopnya itu gak ada tempat berteduh kadang suka ada gak apa gak ada tempat berteduhnya gitu cuman pelangnya aja gitu jadi aku sambil nunggu pake payung sambil ini pram udah gitu dingin banget ada mobil lewat aku kecipratan itu sedih banget sampai mungkin air mata udah berlinang terus orang-orang itu lewat semua padanya yang pada nyetir itu kayaknya enak banget gitu siat 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 aku liatin mereka satu persatu aku mikir gini wow gitu aku bener-bener harus nyetir kenapa aku itu ditunda-tunda terus gitu ya aku aku tuh kayak feel so stupid kenapa aku merasa aku tuh bodoh gitu gak bisa tes gitu ya sedangkan yang aku liat itu nenek-nenek banyak banget nenek-nenek orang Somali orang India orang Pakistan pokoknya bukan orang Inggris istilahnya kenapa aku melihat itu karena aku tuh kayak mengebandingkan diri sendiri dan aku sendiri yang bilang ke diri aku Andini what is wrong with you kamu itu kenapa you are young you are beautiful you are smart kamu enggak nyupir lihatlah nenek-nenek pada nyupir gitu ya ngomong bahasa Inggris aja gak bisa itu si nenek tetap pada nyupir pada gaya gitu ya so I'm thinking you know what I'm gonna drive gitu I don't care mau susah mau mahal mau apa akhirnya aku nyupir dengan kegigihan dengan kekuatan dengan keinginan yang clear akhirnya dapet langsung aku gak gagal sekali tes langsung apa namanya langsung lulus terus praktek aku gagal sekali jadi dua kali karena waktu itu rambu lalu lintas red light not working dan aku tuh kayak yang namanya tes suka gemeteran gitu ya si si orangnya itu bilang Andini the next apa the next lampu lalu lintas itu lampunya gak jalan you have to use your judgment tapi aku kayak gak denger apa yang dia omongin yang penting aku tuh oke nyetir aja tuh atau aku nyelonong gitu di lampu merah dia langsung break gitu ya dia bilang yaudah terus Andini I told you there's a red light the light is not working gitu ya the traffic light akhirnya diem aja aku pokoknya gak denger dia kayak I don't know kayak saking nervousnya akhirnya kan dibilanginnya setelah terakhir tuh keluar Andini kamu failed karena tadi di rambu lalu lintas oh yaudah gitu terus aku keduanya alhamdulillah aku lulus langsung aku dari situ bener-bener hati-hati aku belajar nyetir aku lebih tenang aku pikir aku harus tenang karena kalau nervous kan semuanya jadi kacoba lo gitu so teman-teman yang ingin aku bicarakan ke kalian yang ingin aku share if you really 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 want and you're clear it doesn't matter misalnya oh takutnya gak kebayar atau ini itu kalau kalian bener kepingin dan itu butuh itu tuh uangnya tuh pasti ada jalannya tuh pasti ada ya itu dia tadi dengan apa aku ternyata akhirnya lulus aku beli mobil kebeli aku beli bensin kebeli aku beli insuran semuanya itu ya kebeli setiap bulan gak pernah aku oh akhirnya harus sampai dijual mobil karena gak ter apa I cannot afford anymore yang penting kalian gigih bener jalannya itu jadi ada gitu untuk supaya kita bisa afford kehidupan yang baru itu gitu namanya sifat manusia di dunia kan pastinya mau terus-terusan meningkat kita gak mau turun ke apa istilahnya mundur ya kita maju gitu semua orang di kehidupan itu maju dan berkembang kita aja sebagai manusia berubah gitu ya dari baby sampai kita toddler sampai kita kid sampai kita remaja sampai kita dewasa gitu sampai kita orang tua kan itu berkembang memang secara naturali apapun juga di dunia ini berubah gitu pohon dari biji sampai apa shoot gitu ya kecil sampai pohon besar seperti itu sebelum mati itu pasti berkembang dulu dan mengasih kayak ngasih lah ke orang gitu ke sekitarnya gitu seperti pohon-pohon aja kan seperti itu maksud aku it's grow and contribute this is the two thing that we are in this world is to grow and to contribute always berkembang dan juga kayak contribute lah contribute ya kontribusi seperti itu nah itu contoh satu semoga tadi gak terlalu blabliblu contoh kedua apalagi misalnya kalau kalian apapun itu kayak aku mau stop bekerja dari dulu aku pengen stop bekerja selalu aku tuh takut oh takutnya gak I cannot afford my life gitu ya kalau suami yang kerja sendiri nanti kurang duit ini tuh but teman-teman the moment you decide suatu hari aku oh aku pokoknya mau ya memutuskan keputusan ini jalan-jalan yang lainnya itu ada karena aku gak fokus lagi dengan kerjaan aku setiap harinya kan dulu aku kerja pergi-pagi pulang sore gitu ya jadi gak kebayang kalau aku gak kerja ngapain terus nanti gak punya duit the moment I stop working another idea is coming semenjak itu waktu aku stop aku masih tetap kerja kayak catering gitu ya kesana-sini dan itu tuh ada idenya dan ada juga costumernya gitu ya ada klien kesana-kesini dan I still afford my life kalau apa if not aku berkembang gitu loh gak malah mundur atau bangkrut gitu ya tetap asalkan ada keinginan terus dan kita harus terus melihat kesempatan apa yang harus kita ambil you know jangan sampai oh yaudah apa ya jangan sampai oh kita mau keinginan aja yang kita mau mau ini mau itu mau itu tapi kitanya gak berusaha gitu gak berusaha itu ya gak bisa ya tapi tetap harus kitanya tuh yang berusaha open mind lihat opportunities atau kesempatan-kesempatan apa karena you know God always give you opportunities and the universe semua itu di dunia kita tiap hari tuh ada kesempatan buat kita cuman tergantung kitanya mau melihat itu kesempatan atau tidak kalau kita fokus ke satu sisi kita tidak melihat yang lain makanya kita harus lebih open mind lihat sekeliling itu pasti ada gak mungkin enggak whatever you wanna do jadi buat kalian yang selalu menginginkan sesuatu mau membeli rumah mewah mobil mewah meninggalkan pekerjaan yang ini karena pengen yang itu just do it dengan segala kegigihan dan tentunya kita sebagai umat beragama dibantu always always dengan doa karena doa itu sesuatu yang connecting kita dengan Tuhan dan membuat kita lebih percaya lebih faithful ya faithful dengan doa kayaknya kita udah aku percaya ini bakar terjadi dengan kesungguhan aku dan dengan bantuan Tuhan pasti ini tuh terjadi lalu kita melangkahnya itu lebih pasti dan melakukan apapun yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu so man-teman I don't know is this like making any sense to you let me know in the comment ya kalau video ini bermanfaat aku cepat-cepat aja dan ya man-teman gitu aja dulu buat videonya kali ini semoga ada manfaatnya seperti biasa semoga kalian lebih gigih lagi lebih banyak keinginan lagi supaya kalian maju supaya kalian menjadi lebih mungkin lebih bahagia lebih positif lebih kaya lebih bisa membantu orang lebih pokoknya lebih apapun itu lebih tiap orang pastinya berbeda oke that's it for today's video selalu ingat jadilah diri kita yang terbaik tanpa merugikan orang lain I will see you next Monday dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati